Hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robi Surahli Sadri Wayasirwi Amri Wahlu Uqdatam Mil Lisani Yafkahu Kauli Kepada yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI MTS Negeri 1 Bogor Kota Bogor Disini kami akan Mempresentasikan tentang kerajaan Islam Yang ada di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Yaitu nama-nama dari kelompok 2 Ada Asti Aslamia Depin Purnama Fatima Marwa Azahra Ada Firjab Alfiansyah Ada Futri Fauja Apriliani Fira Fabrian Dan yang terakhir M. Ilham Awliya Farhad Materi yang akan kami jelaskan Yaitu Kerajaan Islam yang ada Di Jawa Di antaranya Kerajaan Demak Kerajaan Pajang Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Banten Dan yang terakhir Kerajaan Cirebon Yang pertama Kerajaan Demak Kerajaan Demak Merupakan Kerajaan Islam pertama Yang didirikan oleh Raden Patah Pada tahun Pada tahun Raden Patah Mendirikan Kerajaan Tanpa ada ikatan Dengan Kerajaan Kerajaan Majapahit Yang berkuasa Yang berkuasa pada tahun 1475 Sampai 1518 Masahi Yang kedua Yaitu Patiunus Patiunus Berkuasa pada tahun 1518 Sampai 1521 Masahi Yang ketiga Yaitu Sultan Trenggono Sultan Trenggono Berkuasa pada tahun 1521 Sampai 1546 Masahi Berikut Kondisi ekonomi Dan sosial budaya Bentuk ekonominya Yaitu Demak Menguasai Wilayah pedalaman Atau agraris Dan pesisir pantai Yang merupakan Tempat pelabuhan dagang Yang ramai Sosial budayanya Masyarakat Hidup Bertani Berdagang Kalangan Bangsawan Hidup secara Feodal Dan untuk Mengatur Mereka membuat Undang-undang Yang berdasarkan Dengan hukum Islam Saya akan Melanjutkan Kelanjutan dari Kerajaan Lima Yaitu Kerajaan Pajang Kerajaan Pajang Adalah kerajaan Yang berpusat Di daerah Jawa Tengah Kerajaan itu Didirikan oleh Jaka Tengkir Atau Joko Tengkir Yang lahir pada tahun 1549 Dan meninggal pada tahun 1582 Dalam tradisi Kerajaan Jawa Jaka Atau Joko Tengkir Yaitu sebagai Pendiri Kerajaan Dan Raja pertama Yang berkuasa Pada tahun 1549 Dan meninggal pada Tahun 1582 Yaitu Jaka Tengkir Atau dengan Nama asli Yang namanya Sultan Hadi Wijaya Dia lahir pada Tahun 1549 Dan meninggal pada Tahun 1582 Dia lahir Di Penggi Dia dimakamkan Di makam Joko Tengkir Dengan nama lengkap Yaitu Sultan Hadi Wijaya Nama pasangannya Adalah Ratu Mas Jempaka Nama anak-anaknya Adalah Pangeran Benawa Pangeran Benowo Ratu Pemanyu Pangeran Arya Tambak Braya Dan Pangeran Suta Desano Berkuasa Yaitu Yang pertama Jaka Tengkir Atau Hadi Wijaya Yang kedua Arya Pangiri Atau Ngawan Tipura Yang ketiga Pangeran Benawa Atau Prabu Wijaya Dan Sosial Budayanya Masyarakatnya Petani Pedagang Dan Pelaut Agama Islam Menjadi agama Mayoritas Ingin menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Mataram Islam Adalah daerah pendidikan Yang dihadiahkan Kepada Hadi Wijaya Kepada Kiagang Pemanahan Setelah wafatnya Kiagang Pemanahan Pemerintahnya Dipegang oleh putranya Yaitu Suta Wijaya Kerajaan ini Terletak pada wilayah Yang saat ini Dikenal sebagai Yogyakarta Raja pertamanya Suta Wijaya Yang bergelar Penambahan Senopati Pada tahun 1586 Sampai 1601 Kemudian Yang digantikan oleh Putranya Mas Jolang Pada tahun 1601 Sampai tahun 1613 Dan digantikan lagi Oleh Raden Mas Ransan Pada tahun 1613 Sampai 1645 Berikut gambar Selesilah Raja Mataram Dan sosial budaya Sosial budayanya Masyarakat terdiri dari Bangsawan Feodal Dan rakyat Dan budayanya Budaya Jawa Berkembang Seiring dengan Budaya Islam Yang keempat Adalah Kerajaan Banten Kerajaan Banten Adalah salah satu Kerajaan Islam Yang berada Di Provinsi Banten Pada awal mulanya Berada di bawah Kekuasaan Kerajaan Demak Namun Kemudian Banten Melepaskan diri Di saat Kerajaan Demak Mudur Dan Pemimpin Kerajaan Banten Yang pertama Adalah Sultan Hasanuddin Yang memiliki Periode Pemerintahan Di tahun 1522 Sampai 1570 Mas 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 Dan Kerajaan Banten Terletak Di Jalur Barat Pantai Utara Jawa Jalur Selat Sunda Dan Raja-Raja Yang berkuasa Di Kerajaan Banten Adalah Sultan Sultan Hasanuddin Yang berkuasa Tahun 1522 Sampai 1570 Mas Dan yang kedua Penembahan Yusuf Yang berkuasa Tahun 1570 Sampai 1579 Mas Dan yang ketiga Maulana Muhammad Yang berkuasa Tahun 1579 Sampai 1596 Mas Dan yang keempat Ada Abu Mufakir Yang berkuasa Tahun 1596 Sampai 1651 Mas Yang kelima Ada Sultan Ageng Tir Tayasa Yang berkuasa Tahun 1651 Sampai 1692 Mas Dan yang terakhir Ada Sultan Haji Yang berkuasa Tahun 1671 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Asam Disini Mau Menjelaskan Tentang Kerajaan Cirebon Kerajaan Cirebon Merupakan Kerajaan Bercorak Islam Ternama Yang berdiri Di Jawa Barat Kesultanan Cirebon Berdiri Pada Abad 15 Dan 16 Mas 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 Kesultanan Cirebon Juga Merupakan Pangkalan Penting Yang Menghubungkan Jalur Perdagangan Antar Pulau Berikut Raja-Raja Yang berkuasa Di Masa Kesultanan Cirebon Yang Pertama Ada Pangeran Cakra Buana Pada Tahun 1479 Mas Kedua Sultan Sunan Gunung Jati Pada 1479 Sampai 1568 Mas Dan Ketiga Penembahan Pertama Sekian Presentasi Dari Kompong Kami Semoga Begian Telah Disampaikan Bermanfaat Jika ada Kekurangan Dan Kesalahan Molli Maafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Pertama 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 Terima kasih.